Hai semua, selamat datang ke channel gue Dan di segmen cerita vlog kali ini Gue mau membagi pengalaman gue nonton The Conjuring 2 Jadi gue sama temen gue dan nanti film ini udah lama banget Karena udah banyak dibincangkan sebelum film ini keluar Gue suka banget nonton film Meskipun gue penakut, tapi gue juga suka nonton film horror Ya mungkin kalian dengernya agak aneh gitu Ya memang gue indigo, tapi gue penakut Gue bisa melihat dan berkomunikasi dengan mereka Tapi tetap gue takut Karena gue masih belum bisa beradaptasi secara penuh Dan ketika gue nonton film horror Gue akan membandingkan bagian fiksi dari film itu Dengan bagian yang real atau yang ada di dunia nyata Gue memang gak nonton The Conjuring 1 Karena mungkin pada saat itu gue fokus pada beberapa film horror yang lebih wow saat itu Seperti Insidious Dan The Conjuring 2 pada saat gue nonton sama David Jadi memang karena keterbatasan waktu Gue sama David ini milih tempat yang gak terlalu jauh dari rumahnya Mal yang bisa terbilang sepi dan Memang hawanya agak gelap Karena mall itu bekas ladang sawah Dan ketika kita udah pesen tiket dan nunggu Dan pas kita masuk Lalu nonton ternyata filmnya Biasa aja gitu Jujur gue pribadi penakut Dan biasanya kalo gue nonton film horror gue akan Entah nutup mata, nutup telinga di beberapa bagian tertentu Tapi ini pertama kalinya gue nonton horror dan gue gak tutup mata Dan gue gak takut Karena mungkin memang Karakter Demon Sama ghost yang dibuat sama James Wan gak terlalu seram Karena yang gue tau Falak memang Hanya imajinasi dia yang sebenernya gak ada Jadi dia menciptakan sebuah karakter Iblis dengan wujud biarawati Dan jujur wujudnya gak serem sama sekali Lebih serem kundralak yang ngikutin gue Karena kalo kita liat Falak Dia hanya pake pakaian biarawati Muka putih Terus gigi berantakan Itu malah lebih kayak Zombie di Walking Dead Kebanyakan di film ini cuma Ngagetin dengan efek suara, background musik Dan itu gak serem Itu hanya kayak lu lagi tidur Terus tiba-tiba ada orang yang terlihat di samping Wah gitu Baru lu kaget Jadi mungkin kali ini James Wan kurang berhasil Menurut gue Ini faktanya Di dunia nyata Real Ghost gak akan ngasih tau namanya Kenapa? Karena mereka tau Ketika kita tau namanya Dan mereka mengusir kita Kita bisa ngusir dia Atau mungkin manggil dia Sehingga bagian itu yang Agak Gak cocok Mungkin fiksinya terlalu Kurang dipertimbangkan dengan Data yang ada Mungkin ini kedengarannya aneh Mungkin hanya gue yang berpikir seperti ini Menurut gue film ini bagus karena Bukan karena serem Tapi karena sedih Gue gak baper karena Setannya serem gak Gue baper karena korban Yaitu anak kecil cewek itu Gue lupa namanya Gara-gara masalah itu Dia jadi gak punya temen Gara-gara dia Indigo mungkin Gara-gara dia terlahir berbeda Dia bisa berkomunikasi dengan mereka Dia bisa melihat mereka Gue hampir nangis ketika dia Cerita ke si Loren bahwa Dia gak punya temen Dan dia Kesekolah lalu tidur di UKS Itu bener-bener Mengingatkan gue Mengingatkan diri gue Ketika gue di SMA Gue juga beberapa kali Melakukan itu Gue pura-pura sakit Cuma biar bisa tidur di UKS Karena memang capek Melahkan Dan ketika gue SMA juga ya Gue sering nangis Cuma gagal itu Takut Capek Dan bingung Entah kapan itu bisa berakhir Dan pada kenyataannya Itu gak akan berakhir Itu hanyalah permulaan Bedanya ya Si anak itu Semua orang tau Mereka takut karena tau Sedangkan gue Selama di SMA Gue bohong Gue mengarang Banyak cerita Supaya mereka gak tau Bahkan guru-guru di sekolah gue pun Ada 2 Sampai 3 guru yang tau Dan mereka mengerti Keadaan gue Dan sepertinya mereka kasian sama gue Tapi sisanya Mereka benci sama gue Mereka menganggap gue Anak pemalas Membohong Dan mereka menuduh gue Yang gak Mereka menganggap Kemalasan gue di sekolah Hanya karena gue terlalu suka main game Dan gue terlalu nakal Tapi mereka gak tau apa-apa Mereka gak tau Rasanya takut ketika Menutup mata Mereka gak tau Rasanya lelah Ketika Lu cuma bisa tidur 1-3 jam per hari Lalu lu harus Ngerjalanin aktivitas lu Filmnya bagus Karena buat gue Filmnya sedih Bukan serem Dan yang dia bilang Memang benar Satu orang bisa Mengubah segalanya Gue juga sempet frustasi Dulu Karena gue secara langsung Ngalamin hal yang sama Tapi mungkin gak serem dia ya Tapi ya Benar Gak punya temen Mungkin punya Tapi Temen-temen gue ini Gak tau sikap asli gue Gue hanya menciptakan Sebuah kepribadian Yang sekiranya Membuat mereka nyaman Atau mungkin terhibur Dan guru-guru pun gak tau Sikap asli gue Mereka gak tau Mereka gak tau apa-apa Karena gue yakin Ketika mereka tau Mereka akan anggap Gue mungkin Aneh Cari muka Atau Pembohong Jadi Ada baiknya Kalo misalnya Mereka gak perlu tau Ya ketika gue Udah lulus SMA Baru deh gue punya temen Masih pun gak banyak Bisa lah dihitung Pake Dua tangan ini Temen gue banyak Tapi hanya beberapa Yang bener-bener tau Siapa gue Sikap asli gue Dan kemampuanku Tapi sejak gue Mulai menulis Sebuah cerita horror Video horror Gue udah gak peduli sih Gak peduli Apa kata mereka Bagi gue Kalo misalnya Kalian mau terima Sudah Kalo gak ya sudah Gue berusaha Mencapai titik tertinggi Agar diri gue Bisa menerima Jadi gue sendiri Sehingga Kalian Yang nonton ini juga Bisa ngerti Gue gak yang Dari kecil ini Gue gak Gue baru sadar Gue yang nggih Gue ketiga Gue SMA Dan secara langsung Menghancurkan kehidupan gue Yang bahagia Banyak orang yang Gak percaya sama gue Dan mereka Yang anggap gue Ngada-ngada Dan itu cukup Menyedihkan Tapi gue Mau wajarkan itu Karena Dulu pun Gue gak percaya Sama sekali Anggapannya Diri gue yang dulu Gak menerima Diri gue yang sekarang Jadi gak ada salahnya Orang-orang gak percaya Karena dulu pun gue begitu Dan sekarang Gue terima Terima kasih telah menonton video ini Buat kalian yang mau nanya Seputar Film horor Atau Hal-hal Mungkin yang Berbau Spiritual Mistis Kalian bisa komen di bawah Atau kalian juga bisa langsung tanya Di Asfm Atau instagram gue Gue Filos Bastian Terima kasih telah Meluangkan waktu Kalian yang berharga Untuk menonton video Yang gak jelas ini Akhir kata Dare to know Dare to know Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini